Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pakis Daleman, tepatnya di Desa Bendungan, Kejamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menurut keterangan korban yang rumahnya rusak, awalnya truk fuso bermuatan galon air mineral melaju hingga sebuah mobil pickup menyalim. Dari arah berlawanan melaju sebuah truk hingga sopir pickup berhenti mendadak. Truk fuso yang tidak bisa mengarah mendadak, akhirnya menabrak pak kiri belakang mobil pickup dan menabrak dua rumah. Dari arah barat, menyalim truk fuso. Karena terlalu dekat, dia mau belok kanan truknya. Anu cerinya mau belok kanan. Terlalu dekat, tidak rating, tidak sen. Karena terlalu dekat, truknya tidak mampu untuk ngerim. Kayaknya mukul cerinya itu, nabrak ceri, banting kiri, kena teras rumah saya. Saya kena di depan teras itu, karena saya kena serpian ini, serpian teras itu. Nah lari, mau menolong sopiri cairi, kemudian sopiri cairi langsung keluar jendela sendirinya, keluar. Petugas kepolisian saat lantas, Polres Klaten langsung melakukan evakuasi. Menurut warga, di lokasi yang sama sudah terjadi tiga kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam kurun waktu satu bulan. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.